Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Baiklah mari kita lanjutkan pelajaran kita minggu lalu Nah kali ini tentang atletik yaitu nomor jalan cepat Nah di jalan cepat ini kalian tahu tidak Di Indonesia perlombaan jalan cepat diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik pada tahun 1978 Jarak yang diperlombakan untuk putri yaitu 5 km dan 10 km Sedangkan untuk putra 10 km dan 20 km Nah gerak spesifik jalan cepat Dalam olahraga jalan cepat ada beberapa gerak spesifik nih yang harus diperhatikan Untuk mengoptimalkan gerak tubuh sehingga mencapai hasil yang maksimal Nah bagaimana caranya? Ya caranya adalah dengan cara Postur tubuh lurus dari atas sampai bawah dengan lengan yang santai dan tidak tegang Setelah itu kepala tegak sehingga posisi telinga berada di atas tulang seni lengan Dagu santai mengarah ke depan Mata melihat sekitar 4 meter ke depan Punggung dijaga agar tetap tegak Jangan sampai melenggak-lenggok Hindari kecenderungan apapun mengakibatkan tubuh cengi Condong ke depan melebihi pinggang Nah untuk lebih mempermudah dalam pelajari keseluruhan gerakan jalan cepat Gerak spesifik jalan cepat tersebut merupakan gerakan tungkai Ada gerakan tumpuan kaki Gerakan ayunan lengan dan gerakan pinggul Gerakan tungkai Nah gerakan tungkai Yang pertama yaitu fase topang tunggal Dimana Yang pertama itu ada topang depan dengan prinsip dasar gerakan Yang pertama yaitu penempatan kaki depan adalah aktif dengan gerak bersiap ke belakang Fase penambahan sesingkat mungkin Lutut tungkai depan diluruskan Tungkai ayun melewati tungkai topang depan Lutut dan tungkai bawah diperah Tahankan tetap rendah Kedua B Topang belakang dengan prinsip dasar gerakan Tungkai tetap diluruskan selama mungkin Kaki kiri dan tungkai topang pengarah ke depan Dan menggulir sepanjang sisi luar telapak kaki Sampai ujung jari Tungkai bebas melintasi tungkai topang Dengan lutut dan tungkai bawah dipertahankan agar tetap rendah Kaki depan diletakkan pada tumi Nah, fasa topang ganda Yakni upaya mempertahankan kontak dengan tubuh setiap saat Bentuk gerakannya ialah kaki depan mendarat dengan lembut pada tumit Sedangkan kaki belakang posisi tumit diangkat kedua tangan berayun secara bergantian Tumpuan kaki Nah, kedua kaki ditempatkan sebaris dengan jari kaki Mengarah ke depan Sentuhan pada tanah dimulai dari tumit menggulir sepanjang sisi luar kaki Dorongan berasal dari bola kaki dan diikuti oleh menggulirnya ke ujung ibu jari kaki Jadi secara bergantian ya Ketika jalan cepat tidak boleh antara kaki kita melayang keduanya Jadi harus ada salah satu yang menampak di tanah Gerakan ayunan lengan Nah, prinsip dasar Gerakan lengan jalan cepat bertujuan untuk mempertahankan momentum ke depan Dan menjaga keseimbangan Saat lengan digerakkan badan Bagian atas harus tetap relax Bahu turun untuk memberi keseimbangan turunnya Panggul yang berlawanan Sudut cikunya 90 derajat Dan dipertahankan dekat dengan badan Selanjutnya itu ada gerakan pinggul Nah, tujuan menggerakan pinggul secara wajar Dalam jalan cepat untuk menempatkan kaki Dan panjang langkah secara optimum Jadi ketika kaki bergerak Otomatis pinggul kita juga akan bergerak Gerakan turun Gerakan turun naik pinggul Berlawanan dengan gerakan ayunan lengan Jadi ketika lengan kiri kita berayun Otomatis pinggul bagian kanan berayun Selanjutnya itu ada gerakan lengan dan bahu ke depan Dan ke belakang secara bergantian Kanan dan kiri Siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat Kondisi ini dipertahankan hingga akhir perlombaan Jaga keseimbangan dan gerakan tetap relax Baiklah sekian video pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat bagi kalian semua Sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa kalian subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton